Pres nomor 23 Ganjar Pranowo sepakat dengan kebijakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Suti soal penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan di Indonesia. Ganjar Pranowo menyebut dirinya setuju jika kapal yang terbukti mencuri di laut perairan Indonesia harus ditenggelamkan. Hal ini disampaikan Ganjar saat melakukan kampanye bertemu dengan layan dan sukarelawan di kantor HNSI Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ganjar mengingatkan kembali Kementerian Kelautan harus meningkatkan keamanan maritim Indonesia dengan berpatroli. Hal tersebut untuk meminimalisasi tindakan penangkapan ikan ilegal di laut Indonesia. Karena dalam catatan kita, dalam catatan kami, banyak sumber daya kelautan kita buat berklus perikanan juga diambil orang. Ada namanya penangkapan ikan secara ilegal. Sejujurnya? Maka saya setuju sama kayak bu Susi dulu. Nyolong, penggelamkan. Tapi untuk menggelamkan itu kita harus tahu yang nyolong yang mana. Maka mesti ada patroli kekuatan.